Intro Hai semuanya, kenal nama aku Clarissa dan welcome back to my youtube channel saya dengan judulnya, hari ini aku bakalan nge-review beberapa produk dari body care lokal yaitu Scarlett Wottening dan tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke reviewnya. Yang pertama disini aku punya body scrub dari Scarlett, aku pakainya varian yang romansa. Kalau dari sekipeng packagingnya sih, packagingnya tuh bener-bener compact dan menurut aku gampang untuk dibawa kemana-mana pertama kali pas aku dapet produk ini, dan aku buka produk ini tuh kayak punya semacam penyangga sebelum masuk ke scrubnya dan dari pas aku buka pertama kali sampe sini doang, itu wanginya bener-bener manis banget sih, parah dan pas dibuka, ternyata pas itu isinya bener-bener banyak dan sampe ke atas-atas gitu loh, jadi bener-bener gak yang kayak isinya cuman angin doang, tapi isinya bener-bener full nah, kalau misalnya di segi teksturnya nih kalian bisa lihat sendiri teksturnya tuh bener-bener lembut yang gak nyakitin di kulit dan pas aku pake, bener-bener kayak cocok banget untuk ngangkat sel kulit mati yang ada di kulit aku biasanya, kalau aku sendiri pas pake scrub ini, itu aku tinggal pakein ke seluruh tubuh aku dan aku diemin selama kurang lebih 2-3 menit dan baru itu aku gosok-gosok dan menurutku, scrub ini bener-bener unik banget karena dia tuh partikelnya gak sekasar produk-produk lainnya tapi dia tuh bener-bener maksimal dalam ngangkat sel kulit mati aku jadi menurutku, body scrub ini bener-bener favorit aku sih dan untuk next-nya disini aku ada shower scrub yang varian Pomegranate dari segi packagingnya sendiri menurutku dia tuh bener-bener unik karena dia tuh transparan jadi kita bisa liat sampai mana nih produk kita udah kegunain dan disini kayak tutupannya tuh bener-bener kunceng jadi aman banget kalau misalnya kita mau bawa kemana-mana kalau dari segi wanginya menurutku wanginya tuh wangi yang soft dan kayak buah soalnya dia gak namanya dia akan Pomegranate, buah delima jadi bener-bener relaxing dan juga cocok untuk dipakai sehari-hari aku suka sih kalau dari segi wanginya menurutku shower scrub ini bener-bener lembut di kulit walaupun dia scrub tapi sama sekali gak nyakitin kulit jadi cocok banget untuk dipakai sehari-hari dan untuk produk terakhir disini aku punya body lotionnya punya aku yang varian fresh dari segi packagingnya dia tuh mirip banget sama shower scrubnya bahkan ukurannya pun sama cuman perbedaannya terletak di bagian pumpnya disini pumpnya bener-bener safety banget karena pas dikirimin dia tuh kayak ada penyangganya gitu yang bisa ditarik dan kayak gini deh disini juga ada lock dan unlocknya juga kayak misalnya kalau kita tarik ke arah sini kita tuh bisa pencet dan dia tuh bakal keluar isinya tapi kalau misalnya kita puter arahnya jadi kesini itu sama sekali gak mencet menurutku ini salah satu packaging yang bener-bener unik dan thoughtful banget karena kayak kepikiran aja gitu buat bikin kayak gini kalau dari segi wanginya produk ini menurut aku wanginya tuh bener-bener segar sesuai dengan namanya Freshie tapi segernya tuh bukan yang bikin mabuk gitu karena kan ada kan beberapa lotion yang wanginya segar tapi bikin mabuk tapi ini justru wanginya tuh segar tapi somehow dia tuh berkelas dan juga menurutku cocok untuk dipake sehari-hari aku sendiri udah menggunain produk ini kurang lebih selama 2 minggu dan aku sering pake di rumah aja maupun aku pake keluar dan wanginya itu tahan lama produk ini tuh gak cuman wangi aja tapi dia tuh juga bisa mencerahkan dan juga melembabkan kulit disini tuh mencerahkannya tuh bukan yang mencerahkan kayak memutihkan instan gitu loh tapi justru kayak mencerahkan warna kulit secara natural jadi aku bakal langsung aja coba pake pumpnya tuh juga kayak gampang dikontrol jadi pas dipake itu kita bisa nyesuaiin kita tuh pengen ngambilnya berapa banyak jadi gak yang kelebihan gitu ini aku ratain aja gampang banget karena dia tuh mudah untuk dibahurin dan dia tuh juga mudah meresap menurut kalian keliatan gak sih? aku kurang tau kalau di kamera keliatan atau enggak tapi in real life ini keliatan lebih cerah dan juga lebih lembab dan juga sehat aku gak tau si keliatan atau enggak by the way kemarin pas aku dapet paketnya paketnya ini bentukannya kayak gini menurutku dia tuh bener-bener eco-friendly dan masih bisa dipake lagi jadi gak sayang untuk tiap produk-produknya juga pas aku dapet dia tuh kayak udah dipakein lagi bubble wrap jadi bener-bener aman dan produknya tuh gak bakal bocor atau tumpah selama di perjalanan nah semua produk yang tadi aku udah bahas semuanya tuh mengandung glutathione dan juga vitamin E yang mana itu bagus untuk mencerahkan melembabkan dan juga menutrisi kulit kita semuanya itu udah diregister di badan pom jadi yang pasti itu udah aman dan semuanya itu non-tested on animals yang berarti mereka cruelty free tiap-tiap produk harganya itu Rp75.000 dan kalau kalian mau dapet paket yang lebih hematnya lagi kalian bisa beli 5 produk seharga Rp300.000 nanti kalian bakal dapet eksklusif box dan juga free gift dari Scarlett-nya langsung sejujurnya aku disini tuh dikirimin dari tim Scarlett-nya tapi semua yang aku omongin ini honest review dimana pasti siapa sih yang gak mau dikirimin dari Scarlett-nya apalagi produknya viral dan aku pengen nyobain sendiri dong emang sebagus itu ya dan ternyata ya turns out emang sebagus itu dan bakal aku di purchase lagi itu dia video aku hari ini semoga kalian bisa mendapatkan insight dan juga dapat menentukan keputusan kalau misalnya kalian masih maju mundur pengen gak sih beli Scarlett semoga dapet info dan juga bisa mencerahkan kalian that's all for today's video and bye-bye sub indo by broth3rmax